Halo guys, balik lagi bersama aku, Cucucut Jelicurut Pada episode video kali ini, aku bakal bermain yang namanya Fear to Fatem Woodbury Gateway Jadi nanti ceritanya kita menjadi seorang wanita Kalau gak salah namanya Sydney Yang akan staycation bersama teman-teman kuliahnya Tapi, ada kejadian tidak terduga dan mengerikan Ketika kita liburan nanti gitu guys Kurang lebih sipnosisnya gitu ya Tapi, oke, tanpa banyak basa-basi Mari kita mulai saja Mari kita coba guys Aku, aku coba punya beberapa Tapi, this game Oke, Woodbury Gateway New game ya guys ya Jadi, baru pertama Oh iya, karena ini durasinya kurang lebih 2 jam Mungkin nanti akan aku jadiin beberapa part episode Karena takutnya kepanjangan kalau dijadiin 1 part ya guys ya Mungkin 2, akan aku jadiin 2 part Aduh, nge-like Aduh, nge-like Lutuh banget Lihat ada dapet temeng I need some coffee Nah, oke Aduh, nanti kita kerja guys Enggak kan? Beneran kita kerja guys I had to put on continue my work with a cup of coffee Kita bisa lari? Oh, bisa Oh, bisa Tapi, suasainya creepy ya bun Eee, apa Kantor dimana disini kah? Oh, ini kantin How to make a cup of coffee? Kita bisa pegang Oh, bisa Anjir, semuanya bisa dipegang Jangan dibilang, semuanya bisa dipegang Oh, bisa dong Ini minuman siapa? Kita minum anjir Oke, but Kita harus bikin kopi Ini Oh, ini Eh, gimana caranya naronya? Gimana cara naronya? Apa yang harus diklik? Aku gak pernah bikin Di coffee machine Oh Empudu Ini apa? Oh, kita bisa pegang tiap benda yang disini Wah, detail banget sih FTF yang kali ini Oh, ada krimal Ini apa? Ngerau Kita Aku, aku perasan guys Aku mau pegang ini semua Karena ternyata bisa aku pegang Oh, ini stevia ini Ini stevia ini Sweetener Ini mungkin sejenis Kita Oh, ini Teh Passion fruit Peach Jadi ada strawberry Ini English tea Ini apa? White mocha Maaf, kehalangan guys Tapi kita bisa Milih Ini macchiato Ini cappuccino Ini macchiato Ini juga Buang-buang ya, Shay Besok pagi Abis lembut di kantor Gue dipecat Aku mau Macchiato aja Karena aku gugu-gaga Alias I need It need water Oh, ini Alias Ini ya, Shay Aku tidak terlalu pandai minum kopi Jadi Ya, sudah lah Macchiato Kita bisa nambahin, gak? Nambahin sesuatu Oh, ini pencet Detail banget ya Virtu Vettum kali ini Dibanding sebelumnya Kayak banyak hal yang bisa dilakuin Kasih creamer bisa Eh, dapat achievement Caffeinated and creamer I never had a cafe Without a creamer Nah Kasih sweetener lagi bisa Eh, gak bisa My hands are full Oh, ini tutupnya Tutupnya nih, guys Nah, ada Anjay Eh, ada suara ketikan, gak sih? Oh, ada, ada Need use to restroom Halo, ini Belum jam sekir, kan? Masih awal, lah Halo, oh, ini temen kita, guys What do you want, Shay? I'm trying to get this done I was checking if you need anything Apakah klien-klien ini Tidak pernah berpikir Tentang pikirannya Pasti ngerjain report Iya Aku lagi nyoba nyelesaikan ini Yaudah Don't burn yourself out Jangan terlalu capek Whatever Eh, kita perhatian, kocak Ini Gak taruh meja dulu Minumannya Langsung ke WC Rest room Kanan cowok bisa masuk, gak? Gak bisa, ya? He, siapa tau kan Gak ada orang lain Ingin tau Eh Ngintip aja, ngintip Eh, gimana sih? Kehalangan pintu Sempit banget Karena kalo abis minum Ada Ah-nya gak sih Kalo minum kopi Itu wajib, tuh Ih, kotor, cok Models dulu, guys Eh The toilet sit down Udah Terus gimana cara pakenya Oh Terlalu banyak yang dipencet Vivis dulu, guys Ada suaranya Ada suara orang Ada suara orang Ada suara orang Terus gak sih? Udah, terus Aduh, aku takut, guys Ngagetin bang Oke, bapak Bapak bisa kan Munculnya biasa aja, pak Gak usah ngagetin I'm so sorry, ma'am I didn't know you were in here Maaf, bu Aku gak tau Kamu ada dalam sini It's okay Gak apa-apa Gak apa-apa Aku gak wawa, pak Aku gak wawa Anjing, gaget I like to clean lid Because it's pretty quiet At this hour Oh, dia emang biasa bersih-bersih Semalam ini Karena cukup sepi Waktu jam-jam segini Jadi gak ngeganggu karyawan ya Kamu Ini Lembur lagi Katanya Iya Orang-orang muda Sepertimu Sudah bekerja keras Sampai Malam begini Make sure to take care of yourself Jangan lupa jaga kesehatan ya Iya Kamu juga Bangsat Negeting Anjir Cape banget Eh, kopi kita udah abis Buangnya gimana Masa buang sembarang Oh, ini Coba Apakah masuk Hehehe Cowok gak masuk Hehehe Anggap aja masuk ya Tapi ini detail banget sih Kalau tanya liat deh Feel to Vathom kali ini Sangat-sangat Amat detail Menurut aku Kayak Sangat Eh, ada telepon Sangat-sangat tuh Kayak itu Mobil Night Sky Kayak yang dipencet-pencet Juga banyak gitu loh Kalau zoom-nya kan Kayak major doang Pantes Agak gede ya Gimana cara nge-telpon Oh, ini Dengan Sydney Harper Oh, kita Sydney Harper namanya Siapa ini Hey, Harp, ini Mike Oh, hi Mike I've been trying to call yourself For the last two hours It just keeps going to voicemail Is everything alright? Apa ya Hape kita Agak aneh hari ini Katanya dia nyoba Nelfon 2 jam Ssssss Telepon kita tapi ke voicemail terus, apa gak apa apa? Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jawab aja ini kali ya Iya, te-hepe aku abis, Maik, Maik Maybe you were ignoring me Eh! Apa cu? Ihh! Oh snap! Oh ya ampun, aku kira kamu ngecekin aku! Anjir, the hell! Ini cowo ngeceng atau pacar kita, guys? No, it even kira klien... Bahkan tadi lagi telepon klien aja putus I'm just kidding iya iya si paling bercanda iya ya lembur lah anjing untung aku nelpon semangat ya eh dede oh ini temen kampus yang mau trip oh gita eh dede nih guys ngomongnya kodam bahasa Indonesia ini guys ehm tentang liburan kita kamu udah booking ehm villanya belum misalnya kalo di kita gitu kali ya aku bener-bener ingin ketemu kamu sama Nora kenapa ada jeda antara you and Nora kayak ceilah si abang mencoba memepet Sydney fix mencoba gombal i was going to do it after work aku kerjain nanti abis beres as long as you book it tonight i think it'll be fine ga masalah asal kamu bookingnya malem ini pasti kita dapet villanya kok hey hmm i was thinking since we both live in the city maybe i could pick you up and ride together nice to catch up edek dibikin-bikin karena kita tinggal di kota yang sama gimana kok nanti aku jemput pasti seru deh you know save on gas and relive the good old days just a little bit of Mike and Sydney before Nora gets there eh ih sumpah nih cowok ngeceng si anjil kayak ya tau lah kemat bensin terus ya kita bisa minget masa lalu cuman Mike and Sydney sebelum ada Nora ih ih lu dasar pria i guess i'll let you get back to work then oke selamat bekerja oh wait one more thing satu hal lagi when you book the rental please make sure to keep it under a hundred dollars a night waktu kamu rental tolong harganya di bawah seratus dolar ya per malam Nora and i were talking and she's been on a pretty tight budget things haven't been going very well for her oke oke jadi kayak ee lagi keuangannya tidak baik ee si Nora ngobrol sama si Mike jadi kalo bisa ya dapet yang murah lah gitu oke oke ah rasanya seperti jaman kuliah ya kamu selalu dapet sesuatu yang bagus dengan harga murah right right sorry for yapin idih idih excited i guess ya ya maaf ya aku banyak ngomong ini cowok Bigby anjing aku cuman terlalu semanget kayaknya hmm 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 oke ee ee nanti kita bisa klik apa aja guys oh bisa di klik semua kah ntar sabar oke ee ini apa matiin ini apa type inventor apa guys apa niche oh game play aku harus apa oh aku nomeral 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 anjay aku harus ngetik aku harus ngetik aku harus ngetik anjay ketikanku apakah cukup ini cukup cepat cukup cepat cukup cepat oh my god oh my god ee ee tegang banget nih ada tamatnya gak finish finish candied wuh wuh almost ini kita lagi panik apa itu order draw war a tail aduh akurasiku menurun sudah tidak 100% anjir morning weather count ship desert lunch plural anjir panjang bener card discuss anjir apa itu score op poll city letter bird susah 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 sampai sampai suruh ya mainnya ya wooo gis score aku 189 health 80 akurasis 95% okelah okelah cukup 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 kita booking dulu udah jam gak keliatan ya di sini ada tulisannya nih bentar kalian harus lihat jam setengah sembilan malam oke sorry tidak terlihat guys oke kita ima cara booking oh dia dia aku asal ngetik dia langsung ini guys dia langsung ininya apa otomatis tapi ininya aku bisa ngasal gitu loh ngetiknya ngasal tapi tulisannya tidak ngasal gimana jelasinnya ya itulah ini bagus padahal 350 ribu gak boleh aku tambahin dah gak bisa it's was over our budget reviewnya bintang 5 ini bintang 3 cuma 2 lagi tapi murah sih ini bintang 3 8 review ini padahal beda cuma 99 dolar masa emang gak ada duit katanya bagi 3 gitu ah yaudah bintang ini guys ya kan lumayan ya bagi 3 100 dolar murah sih oh kita bisa lihat nih kamar-kamarnya view-viewnya oke ibu cabin berarti berapa tuh per malem seorangnya sekitar 100 eh anggap 99 bagi 3 berapa 33 dolar per malam oh ini hey i assuming you get 100 if not 1000 stories in daily so i'll give you a basic rundown of something that happened to me oh hi aku berasumsi kalau kamu pasti mendapatkan beribu-ribu cerita setiap harinya dan aku akan memberikan kamu eh rundown tuntutan kejadian nya yang terjadi kepada aku aku meminta maaf kalau misalnya tulisanku terlihat aneh karena aku terburu-buru oke ketika umurku di awal 20-an aku bekerja sebagai konsultan di sebuah kota eh di kotanya eh hidup seperti ini penuh dengan deadline meeting klien dan aku mencoba untuk menaikkan nilai jualku yang tentunya tidak banyak tempat untuk beristirahat dan membiarkanku sendirian di kehidupan sosial pekerjaannya bayarannya bagus tapi itu juga membayar mentalku apa mental peace ketenangan mental aku adalah Sydney Harper dan ini ada cerita yang terjadi pada hari itu salah satu eh beberapa one of my college friends salah satu temanku Mike meng apa ya meng suges meng suges menyarankan kalau gimana kalau kita staycation pada hari pekan atau akhir pekan atau weekend di gateway weekend apa sih di akhir pekan di rural Vermont which sound like perfect break from the cycle of work kayak terdengarnya sangat menyenangkan untuk beristirahat sejenak dari pekerjaan dan temanku juga Nora ingin ikut oke jadi bertiga staycation dan rencana sungguh sederhana kita cukup menyewa small cabin atau villa kecil terus kita selesai bekerja pada hari Jumat pergi dan balik lagi hari Senin jadi Jumat Sabtu minggu oh staycationnya tiga hari dua malam lalu Mike pun datang menjemputku oke iya tiga hari dua malam ya ini tiap loading lag maaf ya guys oke dua hari kemudian tiga hari dua malam tiga hari dua malam eh yo kenapa dia senyum eh itu main apa eh apa ini dia main tapi madep gue oh kita bisa ngobrol selamat sore hari ini cukup dingin ya kita nganggok dah aku lihat kamu itu oh aku sering ngeliat kamu di sekitar sini tapi aku gak sempet kenalin diri aku Gael hai Gael aku Sydney oh kamu di lantai 10 ya aku di lantai 8 kok kamu tau i've just seen you a few times getting off oh aku ngeliat kamu beberapa kali turun dari lantai 10 ketika aku juga pulang telat dari bekerja kamu kerja apa emang Gael basa-basi dulu bro oh aku software engineer kalau kamu apa aku konsultan oh i see omong-omong semoga kamu punya hari yang cukup untuk beristirahat ya aku hari ini mau pergi belanja sebelum salju turun oke kamu juga jangan lupa istirahat Gael ini punya Gael bukan? atau punya gue? Gael bukan Gael itu punya lu bukan? oh bukan oh senang bicara denganmu bukan oh punya kita kah? sampai jumpa lagi oke apakah ini Mike? si cowok mau dusi itu? hehehe hey Mike is it you? wih langsung dilempar kupernya harp eh tapi dia manggilnya nama belakang ya kenapa gak nama depan ya kan Sydney Harper biasanya kan orang manggilnya Sydney dia manggilnya Harper ih peluk-peluk malas kenapa? jadi kamu gitu meluk orang? hah? kenapa kamu ih 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 malas banget malas banget kenapa kamu gak meluk aku kayak kamu kangen sama aku sih? eheh 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 aku jawab nih cuman ngetes aja kamu bawa atau enggak hehehe dia ketawa guys oke lah tapi asal kamu tau ya aku selalu mandi kalo ada acara nothing is too good for Sydney Harper deh gak ada yang terbaik untuk Sydney Harper iya 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 ikut ketawa aja sosokan ini nih nih bales banget ihihihi ini tuh pacaran tau gak sih? you look good thanks for picking me eeeh coba kita puji balik deh ya kamu juga cakep kok cakep kok hari ini oke kamu bisa taro si barangnya di garasi oke eh di bagasi kok garasi sih? di belakang maksudnya ini gimana caranya? langsung lempar? enggak kan? oh enggak eh gimana co? taro sih dulu buka kah? oh dibuka lempar oke oh dia cuman bawa satu kotak ya oke eh noranya mana? kan kita bertiga oh dia nyusul guys noranya nyusul lagian dia suka jalan-jalan ih kita berdua doang dong eehh alright baiklah ede bisa aja lu lu kan sebenernya lu modus lu kata gua sebenernya noranya nyuruh lu lu nyuruh noranya usul lanjing gua percaya aduh ngelek 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 ntar guys maaf aku buang ingus nanti kukat dah jam setengah lima pagi ini bisa aku pencet kah? oh nggak ada sinyal kalau sejauh ini oke matiin lagi gandeng gandeng ini apa? oh ini hadiah dari rekan kerjanya namanya Ricky katanya dia nemu di apa namanya garage sale tuh cuci gudang dan katanya ngingetin dia sama aku ya mirip lah mirip lah ya it's the cowboy spirit i guess ih pede banget pede banget katanya iya mungkin cowboy spiritnya sama kita bisa ngobrol lagi awkward banget coba berdua doang harp bukannya aneh ya kita biasa bermimpi untuk lulus kuliah dan sekarang kita ada disini kita mencoba lari dari kenyataan dan ingin menghidupi kehidupan yang kita inginkan yaa lucu sih berdua doang perubahan itu cukup susah perubahan itu cukup susah kayak coba apa namanya menyesuaikan dia dengan pekerjaan baru Matt pekerjaan baru kamu apa sekarang? dia kerja di project machine learning untuk memprediksi trend market it's pretty cutting edge stuff apa tuh? kenapa tiba-tiba nengok? hah? apa sih? hah? apa kamu lihat school bus? lihat apa? tadi ada ada bi sekolah deket rumah tua mungkin itu project kamu tau kadang orang-orang punya ide untuk membuat itu menjadi rumah yang kecil aku baca orang-orang makan itu di internet hah? naon sih anjing tiba-tiba school bus gak ngerti aku gak ngerti guys maaf guys eh anjir rusak co kasihan hampir ketabrak hampir aja kamu tau aku baca di internet ini orang kebanyakan scrolling internet anjing I return di internet mulu aku baca di internet katanya kalau di cerita native america melihat rusa di tengah jalan itu seperti dunia memberikan pesan kepadamu orang kebanyakan internet gini nih apa kita masih jauh? satu jam setengah lagi dari sini kamu tau kalau misalnya nyetir di waktu salju turunnya itu kayak ngelihat apa sih antariksa lihat deh waktu salju turun mereka berputar di deket apa lampu kayak bintang-bintang dan galaksi bang ya bang ini kayaknya orang berusaha romantis feeling gua kita bikin itu kan it's kind of beautiful ah aku yang beautiful kali beli ayo hahaha oke ya bolehlah bolehlah usahanya bolehlah guys usahanya bolehlah aduh aduh udah aku meler guys maaf guys lama ya loadingnya lama nih berat kayaknya di li 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 oh lama banget udah 5.14pm bentar kayaknya aku harus nurunin solusi bisa kah? gak bisa escape kita gak kayak cutscene dulu kali ya hey harp lihat deh lihat apa lihat apa bisa oh ini pizza kita lihat pizza apa nih oh nyampe makan dulu oh aku ngeliat ini ada di gps ku kayaknya dan pizzaria ini muncul ini kayak kita hidup di masa depan ya aku lapar jadi kayaknya aku bisa makan seloyang pizza sendiri deh aku juga oke deh kalau gitu mari kita mendarat apa nih oh ini the key will be in a lockbox oh ini nanti nyewa rick wilson your house if you have any question and feel free to contact me for anything during your day oke thanks rick nanti check in sekitar jam 3 sore ya cabinnya 51 apa yang kamu tunggu sabar aku lagi baca message pak sabar pak sabar pak sabar pak ntar aku gak bisa escape kah tap backspace nope yaudahlah ntar kayaknya kita ada ATM cuy kita bisa ngambil uang oh bisa dong oh ini juga ngasal aja coba liat balancing anjay 4355 dollar berarti berapa 4.000 kali 15.000 200 eh berapa juta sih ambil duit dulu ambil duit dulu co ambil cepek lah cepek lah tuh padahal rental bisa gue bayarin lebih dikit loh kenapa gak yang lebih bagus aja gapapa padahal eh kartu gue ketelen co kartu gue ketelen gak sih kartu ku mana oh gak ketelen gak ketelen guys eh ini gak jadi cancel 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 lah kartu ku kartu ku kartu ku gimana cara iniinnya kartu ku gimana cara anuinnya dia nyangkut yaudahlah ambil lagi lah 20 dollar lah nyangkut guys panik kak guco eh dah 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 eh such a gentle dia nungguin loh ehheh nungguin ya nungguin ya ce ilah bukain pintu ayah masuk iya makasih oh ada in on apa nih cena weather report nanti bakal ada badai ikatannya guys let's check in with our field report how's the weather out there field coba kita ngobrol it's so cold out here i can't feel my hands okay studio should've really brought some snow gear instead of buying wushushushush wuhhh didorong NPC gua how's your day going? how's your day going? who are you? iya gua juga kalo jadi mereka nanya sih siapa nanya-nanya enying aku Sydney dengar Sydney kita disini untuk memakan pizza dengan damai terimakasih untuk pengertiannya oke galak banget ceweknya cu keweknya gara2 keweknya gara2 kita bisa ngobrol how's the pizza? well my dear you actually cannot go wrong with the pepperoni here katanya oh pepperoni nya enak mengingatku pada sebuah cerita jadi apa yang buatmu kemue? hanya lewat aja bagus untuk kamu stopping by itu mampil dulu kamu sedang kesini oh dia udah kesini dari tahun 85 katanya aku mengingat memberikan berkat kepada anak perempuanku dia mencoba untuk memakan pizza juga wuhh dia pasti mengkhawatirkan ku karena telah makan pizza kan padahal aku cuma makan sesekali aja kayak sekitar 2 kali sebulan sekarang oke nice chatting with you aku seneng ngobrol sama kamu hati-hati ya dan teman kamu juga it was nice talking to you too ini apa? bisa ke dapur gak gue? gak bisa kehalangan itu orang gak gerak oh bisa gak? penasaran oh gak bisa employees only langsung ditutup co oh ada rekomendasi gak pak? get the cheese just the cheese oh dia rekomendasinya dia sekalian keju geng mau ngajak ngobrol dulu gimana pizzanya? great baik kira kira host bakal merusak pizzanya untuk kita lah kenapa? oh ini juga pertama kali mereka disini kalian mau kemana? mau ke next town oh mau ke kota sebelah sama temanku disini itu cuma berhenti doang buat lihat-lihat oke best decision of the trip so far how about you? just passing through aku juga cuma lewat aku bukan lokal menarik oke sebaiknya kembali lagi ke pizza ini semoga hati-hati di jalan dan hati-hati sama salju youtube eh aku dapet talk active doang aja kalau dibikir-bikir dia talk active juga ya semua orang diajak ngobrol selamat sore kawan ngomong aja gitu guys hehehe sepertinya kamu sudah mendapatkan eh kamu ingin mendapatkan pizza yang enak pada malam hari ini jadi kira-kira apa yang mau kalian makan kawan oke kami masing-masing akan mendapatkan tiga pizza aku bakal makan pepperoni cheese dan fiji oke aku apa ya? ada margarita tapi aku mau pepperoni i want to try my special and cheese any drink for you folks? apakah kamu mau minuman? oh gak usah gak usah cukup pizza aja ih serot anji gak minum baiklah enam slice pizza akan segera datang harganya 22,5 dolar ih co micnya gak bayarin heheheheh pria apa ini? enggak enggak mungkin nanti split bill kali ya mereka ya oke pesanan nomor 27 silahkan duduk dan nanti akan dipanggil oke co mana split bill ya co masalah yang bayarin co sebentar kita bisa beli minuman gak sih? selet gak sih? gak minum oh bisa dokter visa ya gimana saya beli ya? keluar gak? scam gak? ada bunyinya? oh enggak gak scam eh 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 berguling tapi susah banget weee bisa dibuka oke kita duduk lah ilang minumannya co belum diminum yaudahlah udah ngobrol dulu wah baunya sangat enak disini long sniff apa lagi yang bisa dilakukan? ada message apa ini? oh ini grupnya friends 3 ever bukan friends forever guys aduh oke 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 kita baca dulu ya atasnya oh my god kan malah dengan tentang taylor sama baxter coba aku tebak baxter membuat dia hamil dan mereka berencana untuk punya baby shower katanya aku bisa melihatnya ada pengumuman kelahiran the force is strong with this one Mikey lol apakah mereka akhirnya menikah? jangan bilang mereka nikah aku gak dapet undangan Mike kamu adalah nerd paling the biggest nerd that i know selain baxter tapi dia melakukan itu sih katanya this is so cute seneng buat mereka mereka membuatku percaya sama cinta lagi iya kan? aku juga mikir mereka tuh lucu untuk pasangan yang manis aku inget taylor bilang ke aku kalau misalnya dia ingin pergi konser di waktu jaman SMA that's goals temen-temen kuliah kita udah mulai berjalan dengan kehidupannya seperti menikah dan lain-lain dan kan aku disini masih sibuk merevisi desain dari perusahaan katanya iya aku juga gitu kok sebagai seorang yang selalu bangun tidur langsung ke kantor kayak kita jadi kayak zombie gak sih ya kan? dan aku juga kangen kota kehidupan sosial aku disini bener-bener mati kayak setiap hari sama gak percaya sih kalau misalnya kita udah setahun lebih kayak sekitar setahun gak ketemu satu sama lain terus gimana nih ini oh ini Mike nge-iniin apa proposal liburan ini aku skip aja ya guys ya panjang soalnya teman ada ini nih coba kita dengar here's the thing guys i'm on a tight budget like i'm eating ramen noodles for every meal jangan lupa not to mention i really need to put a new set of tires on the car if we could find something in the ballpark of a hundred dollars per night i think i can still make it work i don't know let me know if that's okay with you i hope i get to see you both soon okay you guys are going to hate me i swear i'll get on the road as soon as i can but something last minute popped up i'm not gonna bore you with all of the details the long and short of it is one of my clients needs a last minute change oh revisi dadakan their payment is about the only thing keeping the lights on i hate to leave so late but i gotta keep them happy i'll have this logo done before you know it and be on my way okay dia jadi ada apa pizza air kok gak nyampe-nyampe ya iya aku baru aja dengar dia ada revisi dadakan kayaknya dia bakal terambat iya sayang banget i guess we have to start the fun without her iya si what can we do ih apa co apa maksudnya jangan kayak kamu pura-pura gak tau apa yang aku omongin eme lu mau ngomong apa anjir gua jadi takut sama si ini sama si apa siapa namanya iya mike kayak jangan mas jangan aku mau diapain co tuh mana gua yang ngambil makanan anjir gak gentleman lu oh ngambil ngambil guys ngambil punya sendiri bodo amat co ih mokono anjir thank you udah udah ini semua udah all set ini pizza kita guys makan dulu pijanya enak katanya aku gak menyangka nora bakal melewatkan pizza yang enak ini iya kan makan dulu makan dulu sampe abis guys kayaknya ini sampe abis deh banyak banget yang bisa dilakuin ya dim harp you actually eat the crust kamu makan crustnya iyalah jangan buang-buang makanan tapi kamu gak makan kulit jeluk kan ih apa sih co oh freak banget beda dong crust pizza sama kulit jeluk crust pizza kan dari adonan roti istilahnya gitu eh apa nih hi there my friends halo aku lihat kalian menaiki truk yang bagus apakah kalian that's right oke kita iyain aja biar cepet gak mau ganggu sih cuman aku juga mau turun ke jalan dan kayaknya kita pergi ke arah yang sama emangnya kamu mau kemana aku cuman ngikutin perjalanan aja aku ada seorang petualang yang mau naiki gunung dan melihat kota lah jadi apakah kamu aku boleh ikut penumpang apa numpang sebelum hujan turun emm i guess no this is too sus dan kita gak kenal jadi aku sih kayaknya enggak ya ayolah kan aku bisa di tengah-tengah aku bakal apa apa untuk saya aku bisa di tengah-tengah atau bukan aku bisa di kasur tapi itu mobil temanku maaf you gotta be shitting me lady no space i know there's a middle seat you scared of me or something iya sorry iya aku takut lah anjir tiba-tiba disuruh ini orang lain oh kamu bukan orang baik ya orang kayak kamu bakal dia tiba-tiba ngomel-ngomel guys you ain't too kind are you unkind people meet unkindness themselves you best be careful out there ini ngancem co anjir jadi kasih penumpangan ngancem maksa dia dasar kamu bukan orang baik orang gak baik kayak kamu pasti bakal ketemu sama sesuatu yang buruk kamu hati-hati di luar sana si kintil kamu ngancem enggak 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 kalian mendapatkan kalian salah paham maaf ya aku cuman kelelahan dan kedinginan gak mau ah yes thanks males dia bacot maksudnya ngomongin jelek co parah co maksai ya itu aneh dia bahkan gak mesen apa-apa makanya aneh jadi tadi dia kayaknya ini gak sih nanyain tiap orang buat dikasih tumpang apa minta tumpangan gitu tapi kalo misalnya dia ngomongnya baik-baik ya mungkin akan lebih dikonsider untuk ini ya eh bisa burping i want to try to burp i want to try to burp ntar guys halus maaf ya terap dulu bosku hati-hati di jalan dan kamu jangan begadang katanya oke kirap dulu boy ini kemana ini oh kesini ini oh makanannya enak baiklah kalo begitu apa kamu siap untuk kembali di perjalanan apa kita udah deket oh dia ngenawarin kita nyetir oke 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 take a break while i drive michael don't you drive part of the wave ih sumpah co ketika cuacaannya mulai buruk kenapa kamu gak oh kenapa kamu gak nyetir pas pulang aja ya aku nyetir biar kamu bisa istirahat deh hehehe aku takut kayak jenis istirahat apa yang bakal kamu kasih give me the key so we can go baiklah tapi dengan satu kondisi apa aku dapet ruangan aku boleh milih ruangan apa namanya huh pertama waktu nyampe sana iya iya terserah anjir banyak bakot anjing nih orang hehehe 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 truck keys ya kita korusinya sebelah sini sana ya sebelah sini sebelah sini cuman sumpah dah si mic tuh gimana ya kayak kayak tipe cowok yang apa ya cowok agak membingungkan juga aduh loading guys ngelike guys sorry guys jam setengah enam sore ya jam 5.15 oh oke bisa belok belok eh ini gua nyetil nengok kanan oke oke gak keliatan cowok jalan lagian lagian nyetil perasaan ngobrol ngobrol aja gak sih gak usah semenengok gak usah semenengok itu ini dia nengok banget masalahnya kita yang mana yang ini tapi kayak beda sih sama foto beda sama foto beda masih lurus kayaknya lagian orang kayak ngobrol ngobrol aja gitu masih bisa madep depan gitu kan gak usah madep samping gitu aneh banget gimana nih kok gak nyampe-nyampe kok gak nyampe-nyampe anjay anjay ini ke kanan kah? oh kanan gue li ke kanan apa lagi? katanya sih ini copyright free ya guys kenah yang asik sih lagian ke mana ini woodburi kah? mana rumahnya tingkat 2 deh kalau gak salah mana aduh mana rumahnya gak nyampe-nyampe gak nyampe-nyampe gak nyampe-nyampe asik eh tuh lagu ya enak cu apa sih temennya? yang gak sampe-sampe gua yaitin itu ada polisi ini kanan juga sih yang lantai 2 yang lantai 2 yang lantai 2 yang lantai 2 bukan gak masih co ini ini kiri ini bukan oh ini nih 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 hidup di foto oh iya bener-bener oke kita sampai aduh kankiku semutan bentar ya ini kakinya semutan dulu geng caber banget aduh malam ini dingin banget sebuah villa kecil di sebuah desa kecil ini kita ambil kah? oh ambil tadi berapa ya? 5176 kalau gak salah slide slide oh 5176 5176 5176 oh bener anjay ingatan gua bagus cuy oke kita bisa masuk uh rumanya gede sih cuy it's not it's not little ya uh wanginya enak disini iya kan? i need to hit the john oke dia mau ke wc kayaknya apa kau bisa masukin barang-barang ke kulkas? oke ini barang kita taruh mana sini kah? rumahnya sangat nyaman dan cozy ini barangku taruh mana guys? taruh situ dulu sembarang banget kayaknya belanjaannya taruh sini nih taruh kulkas cenah enggak enggak bukan grocerynya dimana? di luar kok lagunya serem cowok? kok lagunya gitu? aku mau pulang mana grocery? misalnya grocerynya dimana? ini ini bukan sih gimana sih? oh bisa dibuka? oh nah akhirnya itu dia apa? chicken eggs oh dia beli telur beli apa nih? paprika instant kayaknya lettuce buat bikin salad sabi sih yogurt terus apa ini? jeruk oke terus basmilk eh 100% natural apa sih? nah udah beres oke kita balikin aku takut kaget oke are you okay? kenapa? kenapa? oh dia model guys model guys santai aja aku udah naro grocerynya kok sama-sama tempatnya disini kayaknya enak banget ya kayak rustic charm terus kayak udah lama gak ngeliat mau di rumah kayak gini ya it's cute aku mau vivis dulu aku akan kembali oke start unpacking our bags oke eh dibawain guys vivisnya dimana? toilet ini juga kah? pressure IP this one oh no katanya bau pizza nah vivis dulu kis aku takut sumpah kis aku takut sumpah oh udah check in laporan dulu oke kelas gak sih? i had to admit but i didn't wash apa ini aku ngobrol sama pintu? much better much better oke mari kita liat-liat rumahnya sounds good to me liat-liat kemana kesini kah? iya ada fireplace-nya cozy banget kita keliling-keliling rumah dulu guys ini tempat apa? oh ini kayak tempat apa namanya permainan bahkan living roomnya lebih besar daripada apartemenku katanya lu ngalangin kocak aduh tapi kita apa lagunya serem ya? aku kan jadi takut aku takut guys sumpah lagunya menyeramkan punten ini tempat apa? gudang punten ada body blocknya lagi ini kamar pak ngagetin anjim oopsie daisy aku tidak bermaksud sebelum pak kamu siapa? selamat datang home sweet home what a lovely young couple now we are just friends oopsie doopsie maafkan silly me aku gak ngira bakal ada seseorang disini ini aha aku baru mau mencari kucingku dari tadi dan aku inget kalo misalnya tv nya lagi rusak disini jadi aku dateng untuk memperbaikinya karena pengunjung trakses ini kayak ngata-ngatain rumah ini gitu kamu tau mereka bilang kita harus men-treat tamu kita seperti keluarga dan keluarga aku tidak pergi tanpa tv ngomong-ngomong apakah kalian mau aku tunjukkan sekitar rumah? right now ya aku pasti akan menjadi pemilik yang buruk kalo misalnya aku tidak memberikan sebuah tour oke aduh kedorong kedorong ngagetin cowok si bapak nah ini showernya kalo kalian mau mandi bisa disini seperti mandi dibawah air terjun di hutan amazon siap dan oh ininya lagi rusak wastafelnya lagi rusak sayangnya tapi jangan khawatir aku akan segera memperbaikinya mari aku tunjukkan ruangan lain oke oh ini kamar nih yang ini ada view nya bagus you think that's nice mister? tunggu sampe aku menunjukkan deck ikuti aku oke dia baik gak ya? tapi kayak aneh banget udah nyewa tapi tetep milik rumahnya masih ada disini ini tempat cuci gede banget loh rumahnya oh ini deck nya holy smoke bang deket banget bang definitely syukurlah kalo kalian suka ini salah satu spot favoritku untuk melihat pemandangan yang indah dan juga bagus untuk memancing baik lah kalau begitu mari masuk sebelum kita kita masuk angin oh itu bisa mancing disitu guys oke tutup gak sih alright disini tempat penyimpanan kanan kalau kamu butuh apapun disini ada selimut ekstra dan lain-lain kalau misalnya lampunya mati kamu juga bisa pakai flashlight disini tepatnya di sebelah kanan kadang-kadang mati lampu kalau misalnya lagi badai oke terima kasih oke turun sekarang mana mana baterai di sebelah kanan oh ini ini oke iya 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 otw otw sabar sabar liat liat si micnya ngeselin ya ini dapur kaget dia buka kulkas wah aku lihat kamu sudah stok makanan ya iya jangan lupa ditutup rapat biar lebih dingin siap-siap soalnya kalau nggak nanti bayarnya mahal oke water heater oke water heater di sebelah mana pak aduh susah ya wih gelap banget coy basement nah lumayan terang hmm tidak perlu ada yang kawetkan di bawah sini water heater dan semuanya ada dan mereka tidak pernah berhenti bekerja jadi kayak mereka bak jadi kalian bisa tidak usah terganggu tentang panas air panas atau apapun itu oke terus kenapa kenapa sama ruangan di sebelah sini pak nggak perlu dikhawatirkan aku pakai sebuah tempat penyimpanan dan kalian seharusnya di lantai atas bukan di lantai bawah oke aku cuma penasaran aja oke let's move on kenapa kenapa oh iya aku belum pernah bilang kalau misalnya dan aku mungkin seharusnya tidak menyimpan ini sendirian orang sebelumnya yang punya rumah ini bilang kalau misalnya dia beli rumah ini oh ibunya meninggal di basement dan beberapa tamu bilang kalau mereka mendengar suara-suara pada malam hari dan said they could hear something softling around dan mereka bisa mendengar ada sesuatu yang berjalan di bawah sini ah nggak maksud nakut-nakutin tapi kalau aku jadi kalian aku tidak akan tidur di bawah ya siapa yang mau tidur di basement deket banget bukanya lagi si kocak ngapain juga hehehehe liat wajah kalian hehehehe ayolah aku cuma bercanda ih males banget bercandanya jelek pak anjing at this point my creep matter was caught pinging at around 6 out of 10 oke terima kasih udah ngeliatin rumahnya dia mau kelilingnya ada kucingnya lagi katanya ngomong-ngomong nama kamu siapa? aku lupa Sydney pak oh Sydney baiklah nama yang cantik untuk seseorang yang cantik oke apa iya aneh ju ini cuma aku atau emang dia aneh very weird it's very weird actually apakah ada yang bagus di TV yaudah aku mau mandi dulu baiklah aku coba cari film yang bagus sambil kamu mandi hehehehe kayak tau kan rasanya seperti di bawah air terjun aneh banget co oke thanks see you in a bit kita mandi dulu guys aduh takut co suara TV nya ganggu banget sih kita mandi disini eh masih disini ya durasinya udah berapa? 1 jam guys jadi emm kena ntar karena ini durasinya sudah 1 jam sepertinya akan aku lanjutkan part 2 setelah mandi ya guys ya jadi ditunggu saja aku pasti akan menggunakan part 2 nya terimakasih yang sudah menonton part 1 dari Woodbury Gateway thank you guys semuanya kalau begitu sampai jumpa lagi di part 2 Julie cerut Julie pamit dulu guys see you soon bye